oke kembali lagi di channel saya di channel Den Bejo kali ini saya mau bikin video tentang Honda Brio yang kasusnya RPM nya itu mentok di 3000 RPM jadi kalau di gas enggak bisa lebih dari 3000 jadi saksikan aja apa yang rusak dari mobil ini ini koncinya udah siap kita coba nyalakan oke jadi di mobil ini keluhannya adalah RPM nya dia dipakai di gasnya itu mentoknya di 3000 RPM kalau sedangkan disitu udah jelas sampai 8000 ya ya minimal limitnya dia di 6000 lebih lah 7000 saya coba dulu hidupin dulu bentar ini mobilnya udah nyala transmisi metiknya juga bermasalah dan yang paling saya mau buat kan tutorial ini bukan tutorial sih yang saya mau tunjukkan ini sekarang ini cek udah nyala kelihatannya padahal mobil udah hidup nanti semua akan saya bikin videonya pakai scanner ini Hai mungkin ada dua-dua video beda-beda sekat saya coba ini saya mau tunjukin dulu kalau saya gas ya udah nanti kita scan biar ketahuan kalau seperti ini kejadiannya yang rusak apanya gitu oke kita scan sini ada soket OBD nya saya pasangin dulu ya cuman untuk proses scanner nya saya nggak bakalan rekam karena kameranya cuman satu dan kebetulan handphone ini yang saya gunakan untuk men-scan juga jadi nanti saya kasihnya screenshot aja oke mau coba dipakai ini pakai scanner nya launch terus cepet mobilnya Honda Brio ya mobil Honda Brio ya mobil Honda Brio oke loading oke udah terkoneksi lagi 16 pin loadingnya agak lama ya skip oke dapet Honda tipenya Brio engine nya segala macam blablabla muncul kita selection mesin ini kita karena mesin gmfi diesel engine system ya kita lihat apa yang bermasalah dari mobil ini kalau gejalanya itu limit di 3000 RPM idelnya normal ya idelnya nggak ada masalah kita lihat fit di port code nih Nah ya muncul keluarnya dengan DTC diagnostis eh diagnostic trouble code itu Rp 0108 P0102 P0108 nah itu apa aja ini yang jelaskan di deskripsi nya manifold absolute pressure atau map sensor yang kedua map sensor lagi tegangan rendah yang ketiga sama map sensor lagi jadi dari saya sendiri ini saya menyimpulkan bahwa di mobil ini yang terjadi kerusakannya ada di map sensornya gitu oke mobilnya kalau di posisi ideal dia normal seperti ini kalau untuk D nanti saya bikin lagi video yang lainnya dan sekarang kita lihat di bagian mesinnya map sensor itu yang mana biar tahu jadi map sensor itu yang ini ya jadi itu map sensornya yang ada yang membaca udara masuk ke dalam local body masuk ke dalam intake nya dia yang membaca jadi yang ngaturnya dia diteruskan ke ecu nya jadi kalau dia bermasalah otomatis itu juga akan membaca dengan yang salah juga jadi seperti itu jadi yang bermasalah disini saya simpulkan di ini map sensornya merot perlu ganti untuk idelnya normal ke jalannya normal semua cuman dia limit di 3000 RPM oke sekian makasih semoga bisa membantu jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.